Diduga salah paham, puluhan warga serang sekret MAPALA Kampus Bina Dharma, Palembang. Akibatnya, sekret hancur dan tiga mahasiswa mengalami luka tusuk. Itu kacok. Lempar ya? Lempar mati. Halo, adem. Yang dua motor itu keluar. Ya, kita serahkan kepada jalur hukum dan mekanisme hukum, agar ini terukap semua. Dua kawanan pelaku curanmor di Palembang, Sumatera Selatan, terekam kamera CCTV. Sekelompok remaja yang keren melakukan sweeping menggunakan senjata tajam dan mengukai warga diripus polisi. Dari tangan pelaku, petugas milita senjata tajam jenis jeluruh. Aksi peremanisme yang dilakukan beberapa hukum dan kolektor semakin meresahkan masyarakat Palembang akhir-akhir ini. Sekret MAPALA Kampus Universitas Bina Dharma, Palembang di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan 910 Ulu, Kejamatan Jakabarin, Palembang, diserang puluhan orang tidak dikenal. Peristiwa penyerangan ini terjadi pada Akamis malam karena diduga dipicu kesalahpahaman antara warga dan mahasiswa. Menurut keterangan salah satu mahasiswa, kejadian berawal saat anak kecil bermain sepak bola di lapangan basket milik kampus Bina Dharma dan meletakkan handphone di meja yang berada di sekret MAPALA. Saat asik bermain bola, salah satu anak melihat ada dua orang yang mengambil handphone miliknya dan menunduh mahasiswa yang mengambilnya sembari merusak pintu sekret. Mahasiswa yang tak terima sekretnya dirusak kemudian mendatangi sekelompok anak itu dan menanyakan maksudnya merusak pintu sekret. Diduga tak terima, kelompokan anak kecil tersebut mengandu ke anggota keluarganya. Tak lama kemudian, sekitar 30 warga secara tiba-tiba dan membabi buta menyerang mahasiswa dan melempari sekret dengan batu. Akibatnya, tiga mahasiswa mengalami luka tusuk. Tiga mahasiswa itu kesalahpahaman antara anak kecil. Anak kecil tersebut itu main bola, main bussal kan. Dia menaruh handphone di sekretariat MAPALA di luar. Ada dua orang ke sekret, padahal itu bukan anak anggota dari kami. Dua orang tersebut dikira anak kecil itu mengambil handphone dikejar oleh anak kecil tersebut. Tapi, dua orang tersebut itu, ini apa itu, ngancam pakai senjata itu. Sempat ditahan oleh Satpam katanya. Cuman melari, ngancam pakai senjata tajam tadi. Budak kecil tadi mungkin penasaran, nanya. Tapi tadi masih di mana, dibobolnya awal juga. Pintunya dibobolnya dulu. Nah, kami tahu dibobol itu dikasih tahulah oleh budak silat. Sementara itu, pihak kampus telah melaporkan kejadian tersebut ke polisi dan menyerahkan kasus ini ke pihak berwajib. Kepolisian dari jahatan Raspolda Sumsel yang mendapat laporan langsung mendatangi TKP dan meminta keterangan saksi. Kita serahkan kepada jalur hukum dan mekanisme hukum agar ini terungkap semua. Kepiak korban, salah satunya adalah mahasiswa usaha keket yang lagi berkunjung di sini dengan kawan-kawan yang ada di sini. Yang berkati di sini? Ya, yang berkati di sini. Bang, untuk yang korban yang kuliah di bidang sendiri, Pak, pihak kampus memberikan apa? Ya, menjadi perhatian kami. Menjadi perhatian pihak kampus untuk juga tentunya untuk kesehatan lainnya. Dari Palembang Sumatera Selatan, MP Brian, Palembang Baru TV mengabarkan.